para pecinta bibit tanaman dimanapun anda berada kali ini saya berada di kebun kami ya yaitu kebun pembibitan jeruk dimana kami memproduksi berbagai macam jeruk diantaranya yaitu siam siam Bajar siam Pontianak siam Madu California terus Nagami Dekopon Tongkeng ya dan sebagainya yang kami mampu lah yang paling penting nah ini di belakang kami ada berbagai jenis jeruk ya tentunya ya dan sebagai indukan nada yang cokok dan lain sebagainya pada kesempatan ini saya ingin mempersentasikan tentang buah antara Nagami sama buah Dekopon ya kali ini ya terus terang ini saya saya juga metek dari dari apa namanya pohonnya langsung nah oke kita sana oke para pecinta bibit tanaman dimanapun udah berada ini buah Tongkeng ya Tongkeng ini sudah siap kita kita makan kita konsumsi ya Tongkeng setidaknya memang beda dengan Nagami nanti kita juga metek buah Nagami ini ya ini Tongkeng ya Tongkeng bedanya Oke ini lebih cenderung kalau Tongkeng buahnya bulat ya ini ini seperti kasturi ya kasturi bulat kita akan petik yang Nagami Oke kita kesana ya ini adalah Nagami ya ini Nagami nah kali ini saya sudah memegang buah dua buah Tongkeng dan Nagami ya ini sangat beda sekali ya sangat beda sekali bentuk buahnya kalau Tongkeng adalah bulat-bulat seperti kasturi kalau yang Nagami ini bentuknya lonjong ini set ya kan beda sekali ya antara Tongkeng dan Nagami nah perbedaannya kalau dimakan Nagami ini kulit dan sama dagingnya manis ya kalau yang ini kulitnya manis tapi dagingnya asam cocoknya ini untuk campuran rujak nggak barangkali ya ataupun sesuai dengan kebutuhan ini adalah Nagami ya ini jadi percayakan dalam pembibitan masalah pembibitan masalah pipit khususnya Nagami dan Tongkeng ini percayakan kepada kami marung pipit ya karena terbukti di kami sudah berbuah tentunya ya ya ini jelas ya ini buktinya Tongkeng adanya bulat ya kalau yang ini lonjong oval gitu ya oke gitu ya dimana alamat kami yaitu di pulau sari karang dur kemiri pulau jawa jawa tengah dan lapangnya namanya warung pipit kami tunggu kedatangan anda untuk selatu rohmi dan bertukar bersaring pengalaman di dalam budidaya jeruk khususnya dan kami membuka selebar-lebarnya untuk masalah bibit tanaman jeruk khusus ya demikian yang bisa saya sampaikan salam gugurin dan salam lestari selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati